Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 3 mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Yang diampu oleh beliau Bapak Muhammad Ali Tamrin Akan mencoba menjelaskan tentang review Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam periode kedua Kami beranggotakan 5 orang Yakni Putri Retunan Nintias, Bisma Sarsabila, Sintia Harista, Muhammad Atta Aynur Dan saya sendiri Muhammad Nufailmi Biografi Al-Ghazali Al-Ghazali mempunyai nama lengkap yaitu Abu Hamid Ibn Muhammad Ahmad Al-Ghazali Biografi Al-Ghazali Al-Ghazali mempunyai nama lengkap yaitu Abu Hamid Ibn Muhammad Ahmad Al-Ghazali Imam Al-Ghazali lahir di kota kecil yang terletak di dekat Pus, Provinsi Kurosan, Republik Islam Arab pada tahun 450 Hijriah Nama Al-Ghazali ini berasal dari kata Ghazal yang artinya tukang menenun benang Karena pekerjaan ayahnya adalah menenun benang wal Dan ada yang mengatakan namanya juga dinisbatkan pada kampung kelahirannya Imam Al-Ghazali tumbuh dan berkembang dalam asuan seorang sufi Sejak muda, Al-Ghazali sangat antusias terhadap ilmu pengetahuan Tidak hanya satu bidang ilmu, akan tetapi multidisiplin ilmu Sehingga tidak mengherankan jika ia sangat ahli dalam bidang tasawuf, filsafat, logika, fikih, matematika, dan lain-lain Perjalanan intelektual Imam Al-Ghazali yaitu Yang pertama di kota Tus, belajar bahasa Arab dan ilmu fikih Yang kedua di kota Jurjan, belajar ilmu usul fikih Yang ketiga di kota Naisaburi, belajar kepada Imam Al-Harumain Abu Al-Ma'ali Al-Juwaini Yang keempat di kota Baghdad, menjadi guru di Madrasah Nizaniyah Yang kelima kota Syiria, di sana beliau mukim selama dua tahun Dan yang keenam di kota Palestina, beliau merenung dan membaca Yang ketujuh di kota Mesir, bermukim di sana beberapa waktu Yang kedelapan di kota Tus, beliau kembali ke tanah kelahirannya setelah mengembara beberapa lama Dan di sana beliau berkholwat selama dua belas tahun Dan selanjutnya di kota Baghdad, beliau diminta mengajar kembali Dan selanjutnya lagi di kota Tus, beliau mukim di tanah kelahirannya hingga wafat pada tahun 505 Hijriah Selama berkholwat dua belas tahun di kota Tus, banyak karya yang dihasilkan oleh Imam Al-Ghazali Salah satu karya terbesarnya adalah kitab Iyya Ulamuddin Dan usia beliau pada meninggal, yaitu umur 55 tahun Keistimewaan Al-Ghazali Al-Ghazali mempunyai keistimewaan yang luar biasa Dia adalah seorang ulama, pendidik, ahli pikir dalam ilmunya Dan pengarang produktif Sehingga tak iran ia mempunyai banyak gaya tulis Yang diantaranya meliputi berbagai disiplin ilmu pengetahuan Dari mempelajari beberapa filsafat, baik Yunani maupun pendapat-pendapat filosof Islam Al-Ghazali mendapatkan argumen-argumen yang tidak kuat Bahkan bahwa yang bertentangan dengan agama Islam Oleh karena itu, Al-Ghazali menyerang argumen filosof Yunani dan Islam dalam beberapa persoalan Al-Ghazali mendapat gelar kehormatan hujatul Islam atas pembinaannya Yang mengagungkan terhadap agama Islam Terutama terhadap kaum batiknya dan kaum filosof Baik, kita lanjutkan pada poin B Yakni karya-karya Imam Al-Ghazali Karya Imam Al-Ghazali itu diperkirakan mencapai 300 buah Namun diperkenalkan sebagian saja Di antaranya adalah kitab Makosid Al-Falsafah Yang artinya tujuan-tujuan para filosof Buku ini adalah karangan beliau yang pertama Dan berisi tentang masalah-masalah filosof Yang kedua yaitu Tahafud Al-Falasifah Yang artinya kekacauan pikiran para filosof Buku ini di sekarang Sewaktu beliau berada di kota Baghdad Tadkala jiwanya dilanda keraguan-keraguan Dalam buku ini, Imam Al-Ghazali mengecam para filosof dengan keras Yang ketiga ada kitab Mi'yarul ilmi Yang artinya kriperia ilmu-ilmu Yang keempat ada kitab yang sangat fenomenal Yaitu kitab Ihya'ulimuddin Yang artinya menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama Buku ini merupakan karya beliau yang terbesar Yang dikarangnya Selama beberapa tahun dalam keadaan berpindah-pindah Antara kota Damascus, Yerusalem, Hijaz, dan Tuz Yang berisi panduan antara fiqih, tasawuf, dan filosofat Yang kelima ada Al-Mumpith Minadolal Yang artinya penyelamat dari kesesatan Buku ini merupakan sejarah perkembangan alam pikiran Imam Al-Ghazali sendiri Dan merefleksikan sikatnya terhadap beberapa macam ilmu Serta jalan mencapai Tuhan Yang keenam ada Al-Nawarif Al-Aqliyah Yaitu yang artinya pengetahuan yang rasional Yang ketujuh ada Mishpat Mishkatul Anwar Yang artinya lampu yang bersinar banyak Buku ini berisi pembahasan tentang akhlak dan tasawuf Selanjutnya yang ke delapan ada kitab Mishkatul Anwar Yang selanjutnya yaitu ada kitab Ihya'ulimuddin Yang artinya jalan mengadikan diri kepada Tuhan Kemudian ada kitab Al-Iqlisat Fil-Iqtikot Yang artinya moderasi dalam akhidah Juga ada kitab Ihya'ul-Walat Kitab Al-Mustafa Kitab Izzamul Awam An-Illumil Kalam Ada kitab Nizamul Amal Dan yang terakhir ada kitab Nahab Al-Nazar C. Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali Al-Ghazali dikenal memiliki pemikiran yang sangat luas dalam berbagai bidang keilmuan Bahasanya tentang ekonomi dapat ditemukan dalam karya monumentalnya Ihya'ulimuddin Al-Mustafa Mizan Al-Ama dan Adbir Al-Masbukvi Al-Nasihah Al-Muluk Bahasan Ekonomi Al-Ghazali mencakup aspek luas meliputi pertukaran dan evolusi pasar, produksi, barter, dan evolusi uang, serta peranan negara dan keuangan publik Secara umum sosioekonomi, Al-Ghazali berakar dari sebuah konsep fungsi kesejahteraan sosial Islam Tema yang menjadi pangkal tolak seluruh karyanya adalah konsep maslaha Apa yang dimaksud dengan konsep maslaha? Konsep maslaha yaitu sebuah konsep yang mencakup semua aktivitas manusia dan membuat kelihatan erat antara individu dan masyarakat Menurut Imam Al-Ghazali, konsep kesejahteraan masyarakat tergantung pada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar masalah Yaitu agama, hidup, keturunan, akal, dan harta Dan konsep ini adalah konsep fungsi kesejahteraan sosial yang sangat sulit diruntuhkan dan telah dirindukan oleh para ekonom kontemporer Dan kegiatan ekonomi harus ditujukan agar dapat mencapai maslaha untuk memperkuat sifat kebijaksanaan, kesederhanaan, dan keteguhan hati Lawan kata dari maslaha adalah mafsadat yang artinya kerusakan Imam Al-Ghazali juga mendefinisikan aspek ekonomi dari fungsi kesejahteraan sosial dalam kerangka sebuah hirarki utilitas individu dan sosial tripartit Yaitu kebutuhan, kesenangan, dan kemewahan Imam Al-Ghazali memandang bahwa perkembangan sebagai bagian dari tugas-tugas kewajiban sosial yang sudah ditetapkan oleh Allah Jika tidak dipenuhi, kehidupan dunia akan runtuh dan kemanusiaan akan binasa Aktivitas ekonomi harus dilakukan secara efisien karena merupakan bagian dari pemenuhan tugas keagamaan seseorang Tiga alasan mengapa seseorang harus melakukan aktivitas ekonomi Pertama, untuk mencukupi kebutuhan hidup yang bersangkutan Kedua, untuk mesejahterakan keluarga Dan yang ketiga, untuk membantu orang lain yang membutuhkan Dalam hal ini, masalah adalah segala bentuk keadaan Baik material atau non-material Yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna Untuk itu, maka manusia itu terbagi menjadi tiga kategori Yaitu, pertama, orang yang kegiatan hidupnya sedemikian rupa sehingga melupakan tujuan-tujuan akhirat Golongan ini akan celaka Yang kedua, orang yang sangat mementingkan ketujuan-tujuan akhirat daripada tujuan duniawi Golongan ini akan beruntung Dan yang ketiga, golongan pertengahan atau kebanyakan orang Yaitu mereka yang kegiatan duniawinya sejalan dengan tujuan-tujuan akhirat Selanjutnya, pemikiran ekonomi Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin Yang pertama, yaitu pertukaran sukarela dan evolusi pasar Al-Ghazali menyatakan bahwa timbunya pasar dijajarkan pada kekuatan permintaan dan penawaran untuk menetapkan harga pasar dan laba Selain itu, pasar berevolusi sebagai bagian dari hukum alam Yakni, sebuah ekspresi berbagai hasrat yang timbul dari diri sendiri untuk saling memuaskan kebutuhan ekonomi Menurut Al-Ghazali, secara alami manusia selalu membutuhkan orang lain Petani membutuhkan ikan yang ada pada nelayan Sebaliknya nelayan membutuhkan beras yang ada pada petani dan lain sebagainya Dalam memenuhi kebutuhan itu, manusia pun memerlukan tempat penyimpanan dan pendistribusian semua kebutuhan mereka Tempat inilah yang kemudian ditatangi manusia dalam langkah memenuhi kebutuhannya Yang kedua, aktivitas produksi Al-Ghazali menggambarkan aktivitas produksi melalui kepentingan sosial dan menentik beratkan perlunya kerjasama dan koordinasi serta fokus utamanya adalah tentang jenis aktivitas yang sesuai dengan dasar-dasar etat Islam Karenanya, Islam mengajarkan umatnya untuk menelurukan kepentingan ekonomi dan akhlak Berkaitan dengan aktivitas produksi, pemeliharaan nilai dan keutamaan yang diajarkan agama Ketiga, produksi barang-barang kebutuhan dasar Al-Ghazali menganggap bahwa kerja sebagai bagian dari ibadah seseorang Bahkan produksi barang-barang kebutuhan dasar sebagai kewajiban sosial atau virtual kifayah Hal ini berarti jika telah ada sekelompok orang yang berkecimpul di dunia usaha yang memproduksi barang-barang tersebut dalam jumlah yang mencukupi kebutuhan masyarakat, maka kewajiban seluruh masyarakat telah terpenuhi Yang keempat, barter dan evolusi uang Menurut Al-Ghazali, salah satu penemuan terpenting dalam perekonomian adalah uang Uang mengatasi permasalahan yang timbul dari suatu pertukaran barter Bahkan Al-Ghazali menyatakan tentang signifikansi uang Penciptaan dirham dan dinar, kue emas dan perak adalah salah satu karunia Allah Semua transaksi ekonomi didasarkan dua jenis uang ini Dinar dan dirham adalah lugar yang tidak memberikan manfaat langsung Namun orang membutuhkannya untuk mempertukarkannya dengan bermacam-macam barang lainnya Seperti makanan, pakaian, dan lain-lain Yang kelima, peranan negara dan keuangan publik Menurut Al-Ghazali, negara adalah lembaga yang penting Tidak hanya bagi berjalannya aktivitas ekonomi dari suatu masyarakat dengan baik Tetapi juga untuk memenuhi kewajiban sosial Sebagaimana yang diatur oleh Wahyu Al-Ghazali menyatakan bahwa Negara dan agama adalah tiang-tiang yang tidak dapat dibesahkan dari sebuah masyarakat yang teratur Agama adalah fondasinya Dan pengusaha yang mewakili negara adalah penyebar dan pelindungnya Bila salah satu dari tiang ini lemah, masyarakat akan amruk Al-Ghazali menambahkan bahwa ketidakmampuan manusia untuk menurut diri semua kebutuhannya Mendorongnya untuk hidup dalam masyarakat yang berada dan kerjasama Yang keenam, kemajuan ekonomi melalui keadilan, kedamaian, dan stabilitas Menurut Al-Ghazali, untuk meningkatkan kemakmuran ekonomi Negara harus menegakkan keadilan, kedamaian, dan keamanan serta stabilitas Bahkan, Al-Ghazali menekankan perunya keadilan serta aturannya adil dan seimbang Bila terjadi ketidakadilan dan penundasan Orang tidak memiliki bijakan Kota-kota dan daerah-daerah menjadi kacau Penduduknya mengungsi dan pindah ke daerah lain Sawah dan ladang ditinggalkan Kerajaan menuju kehancuran Pendapatan publik menurun Kas negara kosong dan kebahagiaan Serta kemakmuran dalam masyarakat menghilang Selanjutnya, keuangan publik dalam bentuk keuangan publik Al-Ghazali melihat dari dua sisi anggaran Dari sisi pendapatan dan pengeluaran Kemudian, utang publik menurut Al-Ghazali Seorang tidak dapat menafikan bolehnya pengusaha Untuk meminjam dari rakyat bila kebutuhan negara memuntutnya Yang terakhir, pengeluaran publik menurut Al-Ghazali Pengeluaran publik harus sesuai dengan Penegaan keadilan sosio-ekonomi Keamanan dan stabilitas negara Serta mengembangkan suatu masyarakat yang makmur